Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurholis dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Nurholis resmi ditahan berdasarkan putusan kasa si Mahkamah Agung. Nurholis dijemput kurang lebih 15 orang dari kejari Tanjung Jabung Timur di perumahan Lazio, Kota Jambi, Rabu 8 Maret 2023. Rombongan dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Yunita Sari yang datang menggunakan empat mobil. Dalam eksekusi, Nurholis bersikap kooperatif bahkan sudah berkomunikasi dengan kasih pitsus terkait eksekusi. Mahkamah Agung mengaburkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada kasus korupsi dan ahiba KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Nurholis. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurholis diponis empat tahun kurungan penjara dan denda 50 juta rupiah dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Sebelumnya, Nurholis dituntut 6,5 tahun oleh penuntut umum dalam kasus dan ahiba Pilkada tahun 2020. Namun dalam sidang putusan pada tanggal 11 April 2022, Nurholis diponis bepas oleh pengadilan titikor Jambi dari semua dakwaan. Iqbal Jit TV, Melaporkan Juntur Atas, Our Juntur Tohum Musik Juntur Kuto